Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semoga saya selalu ya semoga dan rezeki yang barokah umur panjang yang barokah teman-teman kali ini saya berada di Jawa Tengah tepatnya di daerah Demak ini berada di Desa Medono Kecamatan Sayung Kecamatan Sayung ya Kabupaten Demak dan saat ini saya berada di titik kisaran 500 meter dari daratan dan ini merupakan pantai begitu bisa dilihat itu ada perahu dan laut utara ini saudariku meskipun dalam kataan tenang namun di sini ya ada sesuatu yang besar yaitu ada peninggalan dari topok besar seorang sosok yang sangat sedi mendragona ditutupkan dalam tutur masyarakat sini bahwa beliau mempunyai istri empat dan meninggal di umur 81 karomah yang didapat oleh beliau yang dimiliki selain juga katanya kebal senjata kebal senjata tajam kebal peluru beliau juga bisa terbang dan meninggal di tengah laut saudaraku nah kita akan menuju ke tempatnya ke makamnya ya ke beliau ini merupakan ulama besar begitu ya di daerah Demak ini bahkan ulama-ulama besar di Demak ini katanya itu semuanya itu hampir begitu nyantri begitu ya atau berguru kepada beliau ini bernama Mbah Mudakir atau dalam nama lengkapnya Abdullah Mudakir dikenal dengan ulama besar di daerah Demak dan kita akan mencoba untuk menuju ke makamnya saudaraku makam ini mempunyai taromah maupun kejadian-kejadian yang di luar Nalar dimana katanya menurut dari warga ketika tsunami di Aceh ya beberapa tahun yang lalu ini juga berdampak terhadap laut yang di sini laut di sini itu depit airnya meluap begitu naik begitu sehingga daratan yang disana teman-teman tenggelam nah namun anehnya ada makam dari Mbah Abdullah Mudakir ini yang tidak tenggelam teman-teman jadi semakin ke atas atau semakin mengapung begitu sehingga sampai saat ini dikenal dengan makam terapung saudaraku dan ada beberapa dari tutur warga katanya katanya itu dulu itu juga apa ya setelahnya kalau ada warga sini yang sakit begitu ya dia mengambil seperti pohon yang di dekat dari makamnya begitu dan sembuh nah ini teman-teman ada perahu warga jadi kalau mungkin dari penghujung ingin menikmati suasana yang di sini ya bisa nanti nyewa perahu ya mungkin kisaran 400-500 ribu teman-teman itu ada yang sudah berlayar begitu ya dan seperti ini untuk akses jalannya ya jadi sepanjang 700 meter dengan pagar bambu dan merupakan tanah uruk seperti ini teman-teman tidak tidak di paving ya tidak ada paving mungkin eh ya mungkin ada apa kendala ataupun apa karena ini berada di laut saudaraku seperti ini oke kita coba menuju ke tempatnya di depan kita sana itu laut ya laut ya laut lepas cukup banyak sekali berjiarah dari Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat ya yang datang dan tadi petugas parkir bilang eh kejiarah Wali Songo yang dari Jawa Timur itu wajib di sini seperti itu ya Allah Allah semuanya tergantung hati dan niatan kita ya oke seperti ini ada juga terus ada perehapan ada pekerjaan pekerjaan yang terus seperti itu dan ini benar-benar di tengah laut ya teman-teman nah ini rombongan yang udah kelar ya kita berdoa dulu dan seragamnya api ya kita akan melihat ya teman-teman secara dekat nah ini batas tempat suci ada wudulnya di situ ya oke teman-teman kita nanti akan mendekat ini adalah markam kaya haji yang tulang jakir ya ya mungkin orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam dan sana ya aku bebas sih pintu makam dibuka setiap hari selasa pon tapi hari ini ini hari Sabtu ya semangat Pak D di sini batas dari sendal dan di sana sudah disucikan ya kita akan melihat lebih dekat lagi di sini ada tulisan dilarang menggunakan pengeras suara seperti ini keadaannya ya oke kita akan coba mendekati dan kita akan masuk ya 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 i Keterangan Pak, barangkali abar keterangan kita tidak liat, sebetulnya Mbah Abdullah Hujagir ini siapa Pak? Mbah Abdullah Hujagir itu tidak siapa-siapa, ayahnya manusia, insan biasa. Ketika istimewaannya dari Mbah Abdullah Hujagir, kenapa sampai banyak sekali ribuan bersihara yang datang, itu yang bikin kita itu kadang-kadang sintensif Mbah Abdullah Hujagir itu. Kami sebagai penerus anak jujur, agar paham sebetulnya keistimewaan atau siapa sih, Itu yang kira-kira... Kestimewaan kalau Durya tidak bisa menyampaikan, karena terutama di sini. Hanya para penyihara yang bisa merasakannya, kan begitu. Jadi kalau kita harus bercerita, tidak bisa. Ong itu kan keistimewaan yang ada di sini. Itu lagi ukuran di dalam keimanan. Jadi kalau Durya suruh, ini Mbah Kung ini tidak bisa. Itu yang merasakan para penyihara. Pak, ini kan perkenal makam terapung. Gimana ceritanya kalau bisa sampai di tengah waltan seperti ini, Pak? Ya, dulunya kan tidak terapung. Sekarang menjadi terapung. Karena dulunya kan ini semua daratan. Depan ini semua... Sampung, Pak, berarti, Pak? Iya. Dukuh, jadi sepanjang ini sampai ke sana, tampung. Sampai ke utara sana, itu daratan, terdahan. Dan dari sekitar mulai tahun 80-an, baru agerasi naik. Semuanya tidak ada yang ada dalam makam. Terus Mbah Kung ini, waktu itu sempat tenggelan atau gimana? Ya, enggak ya, kan tegalan. Yang enggak tenggelan, enggak semuanya. Jadi ini dataran tinggi, Pak, sebetulnya? Kalau dataran tinggi, enggak, tegalan. Tanah darat. Jadi hanya makam ini yang tidak tenggelam, Pak? Nah, itulah salah satu keistimewaannya ya, Pak? Ya, mungkin. Kalau gimana istimewaannya? Ya, sejarahnya seperti itu. Karena yang lain tenggelam. Ini itu yang tampak. Yang tampak yang bisa diraksa. Ini jembatan ini, ini sudah tingkat 4. Di bawahnya masih ada lagi. Sudah perbaikan 4 kali gitu ya, Pak? Ya, bukan perbaikan. Meninggikan. Meninggikan ya, terus. Ditinggikan terus, sampai 4 kali. Karena akhirnya terus naik gitu ya, Pak. Pak itu, ngapain kan? Kehaji Abdullah Mugabe, itu siapa? Sampai para pengunjung di luar. Iya, masyarakat biasa. Bukan hilang yang tinggi. Walisar, wali, atau ulama. Itu kan istilah. Itu kan istilah. Jadi sebenarnya biasa. Jadi kalau jangan menyentuhkan yang atas. Kalau yang menyentuhkan atas, itu terus digului. Guliay, sokong, guli, habis, ya. Jadi cukup mulai dari saya ke bahas silakan. Kanan kiri gitu. Jadi ada catatan seperti itu. Di daya. Jadi orang usang guli, indu hurufu, ya lain begitu. Kenapa ya? Ya itu kembali lagi ke petik. Ada yang kadang-kadang lebih lebih-lebihkan. Nah mengantisahkan seperti itu. Ini Mbak Mutakir, ini setelnya tahun ini, Pak. 1950 ya. Ada-ada tulisannya gimana gitu. 1950. Pak, saya sempat dengar atau membaca di akutu. Katanya ada beberapa kelebihan dari beliau yang kebal sinjata. Terus katanya bisa terbang juga gitu ya. Apakah memang sumber kutu tersebut memang sudah tersebut di sini? Atau memang hanya gimana? Jadi kami sebagai dunia tidak akan memberikan jawaban. Kembali lagi sejak awal. Yang merasakan adalah Pak Rabi. Kalau ada sampai seperti itu, ya kita tidak bisa ngelarang juga. Kita tidak bisa. Saya maspon. Di sini posisinya, cucu. Keturunan, betul-betul keturunan. Keturunan, ya Pak Kapunten yang akan ngelamak nih. Jadi, Kak Kapunten, Kak Kapunten. Jadi, kita itu sekarang saat ini ngobrol sama zuriahnya. Keturunan dari Haji Abdullah Muzad. Terus Pak, memang, Kak Kapunten, mohon maaf. Memang beliau itu punya istri empat. Terus punya berapa anak itu? Istrinya betul, empat. Anaknya, saya tidak. Karena banyak. Harus dibaca, harus dibuka. Sudah terdata. Dan istri pertama, sekian orang. Terima kasih, teman-teman. Seperti itulah. Kita ngobrol ternyata. Pas kita ngobrol itu, cucu ya. Cucu dari Mbak Abdullah Muzadzakir. Luar biasa. Seperti inilah. Jadi, kesimpulannya, teman-teman. Makam Muzadzakir ini ada, benar-benar ada di laut ya. Dulunya ini damparan tanah, luas ya. Perkampungan. Sekarang sudah menjadi lautan seperti ini. Dan makam ini tetap masih ada sampai sekarang. Terima kasih banyak untuk berhati-hati Anda. Dari Indemak, Jawa Tengah, Mojokerto TV. Mengabarkan untuk Anda.